Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Syukron Dari Pejuang RSP Kali ini kita akan ngebahas Bagaimana sih Cara membangun kerjasama tim Nah Ada beberapa hal yang Bisa kita terapkan Untuk membangun kerjasama tim yang baik Kerjasama tim dalam perusahaan Dapat ditingkatkan dengan cara berikut nih Nah yang pertama Itu Membangun tim yang Inklusif dan beragam Salah satu hal yang paling penting Dalam kerjasama tim adalah Fokus mencapai Atau menciptakan tim yang Inklusif dan beragam Latar belakang tim yang berbeda-beda Akan membawa perspektif Semakin mudah untuk membuat Keputusan yang berkaitan dengan Pekerjaan tentunya Dan kemudian yang kedua Setiap anggota memiliki tugas Tugas dan tanggung jawab yang jelas Bagi kita yang Pekerjaannya itu di lapangan Konflik itu pasti sering terjadi Nah yang ketiga itu Membangun kepercayaan tim nih Nah penting banget Untuk membangun kepercayaan tim nih Kepercayaan adalah komponen Yang penting untuk membangun kerjasama Nah kemudian yang keempat Nah kemudian yang keempat Itu komunikasi yang jelas dan intens Nah komunikasi yang jelas dan intens Ini perlu juga pasti Dalam hal kita sebagai tim Untuk membangun kerjasama tim itu Komunikasi harus jelas Nah kemudian yang kelima itu Memberikan tim kesempatan untuk mengambil keputusan Nah contohnya kalau kita Lagi ada di lapangan Itu gimana sih enaknya keputusannya Itu kan siapa tahu Yang lain juga punya pengalaman Atau yang lain juga punya ide nih Untuk setidaknya untuk pemasukan kita Nah kemudian Yang keenam itu mengatur waktu Untuk meeting atau ya Untuk sharing-sharing Tentang pekerjaan kita Atau bagaimana ya tentunya Kemudian itu kita Untuk membangun kerjasama tim itu Tidak perlu takut mengatur dinamika tim Nah apabila beberapa anggota mengalami kesulitan Untuk mengatasi jawaban tersebut Tanggung jawab dan tugasnya Nah tidak perlu takut untuk membuat Perubahan dalam tim Hal tersebut dilakukan untuk mengatur dinamika Dalam tim tetap stabil dan produktif tentunya Nah yang ke delapan atau Yang Itu memberikan kesempatan Anggota tim untuk belajar Nah Anggota tim untuk belajar ini Itu mengerjakan proyek bersama-sama Untuk mengoptimalkan kinerja Tidak ada Salahnya untuk kita memberikan training dan arahan pada Tim kita Itu Kerjasama tim yang baik itu seperti apa sih Nah Kerjasama tim yang baik itu Cirinya itu kerjasama tim pada umumnya tim yang memiliki empat komponen penting Nah empat komponen penting ini yang pertama itu Setiap tim itu dibentuk untuk mewujudkan dan menciptakan tujuan yang sama Demi mencapai tujuan yang sama gitu loh Nah yang kedua itu setiap anggota tim disatukan untuk bekerjasama dengan mencapai tujuan tersebut Nah yang ketiga itu anggota tim dapat mempengaruhi orang lain meski beberapa anggota tim lainnya Dibandingkan dirinya tentang tujuan dan kegiatan dari perusahaan tersebut Dan yang keempat keberatan sebuah tim selalu ada ketika anggota tim menerima dirinya sebagai salah satu kesatuan dalam sibuk Sebagai satu kesatuan dalam sibuk Nah contoh dari kerjasama tim yang baik Nah berikut ini adalah contoh kerjasama tim yang baik ya Mengambil keputusan yang secara kolektif Terus kemudian setiap orang itu memiliki kesempatan untuk membagikan ide Nah seperti yang saya bilang tadi Setiap orang itu punya kesempatan lah intinya Untuk membagikan sebuah ide Tentang apa yang kita kerjakan sekarang Nah mungkin Dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim yang baik Ini tidak hanya memiliki hubungan baik dengan anggota tim Tetapi memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai Nah itu intinya dari sebuah tim Atau apa namanya Membangun Membangun kerjasama tim yang baik itu Kita sebagai anggota itu harus mempunyai Satu tujuan yang sama dengan Yang diinginkan oleh perusahaan Nah mungkin sekian saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh